Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus ini sudah terhubung bersama dengan kami Kompol Khoiri Kapolsek Cengkareng Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolsek Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak Kapolsek, sudahkah pelaku diamankan oleh aparat? Alhamdulillah untuk pelaku kita sudah amankan dengan tim gabungan yaitu dari Polres Metro Jakarta Barat dan dibantu dengan rekan-rekan kita dari TNI Baik, sebenarnya apa alasan selain sakit hati dinasehati, alasan pelaku membacok korban? Alasan pelaku untuk membacok korban adalah merasa tersinggung karena dengan peguran dari ketua RT tersebut yang mana RT-nya juga adalah merupakan seorang anggota TNI Ya, identitas ataupun jati diri pelaku ini siapa sesungguhnya Pak? Untuk identitas ini sering dipanggil hotel atau otong ya ini sering dipanggil sehari-harinya demikian Siapa di apa-apa pekerjaan sehari-harinya? Sesuai dengan keterangan beberapa saksi baik di TKP maupun kita interagasi langsung pelaku adalah pertama sebagai tukang parkir di sekitar lokasi kemudian juga untuk kerja sebagai ojek tukang ojek pangkalan Baik Sekarang bagaimana kondisi dari Kogda Heri Trianto sendiri Pak? Alhamdulillah saya koordinasi dengan rekan-rekan beliau termasuk Pak Adang Ramil bahwa korban rencana besok kalau tidak ada hal-hal yang sangat signifikan akan dilakukan operasi untuk dilakukan pengobatan Tindakan kekerasan ini dilakukan seorang diri atau dengan bantuan pihak lain? Pak Kapolsek Hasil interagasi dari pelaku bahwa kejadian ini kasus penganiayaan atau 351 KUHP ini adari lakupan seorang diri Seorang diri dengan menggunakan senjata tajam tadi ya? Ya senjata tajam melakukan pembacokan Ya pembacokan Baik Saat ini berarti pelaku sedang dimintai keterangan ya Pak ya? Betul untuk pelaku kita perdalam lagi apakah ini ada perencanaan apakah pelaku juga mengkonsumsi lain-lain ya sinarkoba dan lain sebagainya kita sedang melakukan penyelidikan secara mendalam untuk kasus ini Baik Terima kasih Kompol Hoiri telah bergabung bersama kami di Anyu Sore